Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu-Rahayu Yang saya hormati dan yang saya muliakan Presiden Republik Indonesia, Masa Jabatan 2014-2024 Bapak Insinyur Joko Widodo, Beserta Ibu Iryana Joko Widodo Wakil Presiden Republik Indonesia, Masa Jabatan 2019-2024 Bapak Profesor Dr. Kiai Haji, Ma'ruf Amin, Beserta Ibu Hajah, Wuri Istu Ma'ruf Amin Wakil Presiden Republik Indonesia, Masa Jabatan 2024-2029 Saudara Gibran Raka Buming Raka, Beserta Ibu Selfie Ananda Putri Presiden Republik Indonesia, Keenem Bapak Jenderal TNI Purnawirawan, Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan, Tri Sutrisno Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Budhiono Ibu Dokteranda Sinta Nuryah Abdurrahman Wahid Ibu Soraya Hamzahas Istrinya Almarhum Istrinya Almarhum Gus Durlu Majlis Permusyaratan Rakyat, Bapak Ahmad Muzani dan para Wakil Ketua Majlis Perusahaan Rakyat yang saya hormati Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Ketua Lembaga-Lembaga Negara Para Ketua Umum Partai Politik Ketua Umum Partai Golkar Saudara Dr. Bahlil Lahadalia Ketua Umum Partai Gelindra Yang diwakali oleh Hashim Joyohadi Kusumu Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Dr. Anders Haji Surya Paloh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Dr. Anders Haji Abdul Muhaymin Iskandar Presiden Partai Keadilan Sejahtera Bapak Haji Ahmad Saiku Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Dr. Haji Sulkifli Hasan Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Dr. Haji Agus Sarimurti Yudhoyono Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Ketua Dewan Korbatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Jaksa Agung Panglima TNI Kapolri Para Kepala Staf Angkatan Saudara Anies Rashid Baswedan Dan Saudara Abdul Muhaymin Iskandar Pak Anies Pak Anies datang juga Saudara Ganjar Pranowo Dan Saudara Profesor Dr. Mahfud MD Saingat-saingat Pada Kontestasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 Yang baru lalu Saudara-saudara Insan Pers, Media Cetak, dan Media Elektronik Dalam dan Luar Negeri Para Tamu Undangan Dan Teristimewa Saudara-saudaraku Seluruh rakyat Indonesia Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Dimanapun engkau berada Sebagai insan Yang bertakwa Marilah kita Tidak henti-hentinya Memanjatkan puji syukur Kehadirat Tuhan yang besar Kita masih diberi kesehatan Dapat hadir Di majlis yang baik ini Dan Maksanakan tugas konstitusi kita Dengan baik dan aman Saudara-saudara Hari ini kita mendapat Kehormatan yang sangat besar Pada acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Hari ini Kita dihadiri 19 Kepala Negara Dan Kepala Pemerintahan Serta 15 Utusan khusus Negara-negara sahabat lainnya Tokoh-tokoh dari negara sahabat ini Terbang Dari tempat yang jauh Di tengah kesibukan mereka Di tengah Banyak masalah yang dihadapi Mereka datang ke sini Untuk menghormati Bangsa dan rakyat Indonesia Dan karena itu Atas nama seluruh bangsa dan rakyat Indonesia Saya ucapkan penghargaan Terima kasih yang setinggi-tingginya Kepada semua Kepala Pemerintah Kepala Negara Dan Perwakilan Negara-negara sahabat yang hadir di sini Yang saya hormati dan saya muliakan Sultan Dan yang di Pertuan Negara Brunei Darussalam Paduka Sri Baginda Sultan Hasan Al-Boltia Mu'izzadin Waddaulah Ibni Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wa'eddin Presiden Republik Filipina Yang Mulia Ferdinand R. Marcos Junior Bersata Ibu Louis Araneta Marcos Perdana Menteri Kerajaan Kamboja Yang Mulia Samdek Moha Borfor Tipadai Hun Manet Perdana Menteri Republik Korea Yang Mulia James Marape MP Perdana Menteri Republik Serbia Yang Mulia Milos Vucevic Perdana Menteri Republik Singapura Yang Mulia Lawrence Wong Beserta Ibu Lu Celui Perdana Menteri Kepulauan Solomon Yang Mulia Jermaya Manile MP Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste Yang Mulia Sanana Gusmau Perdana Menteri Republik Vanuatu Yang Mulia Charlotte Salwai Tabimasmas Beserta Ibu Mari Justine Salwai Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok Yang Mulia Han Zheng Wakil Presiden Republik Demokratik Rakyat Laos Yang Mulia Pani Yatoyu Wakil Presiden Republik Sosialis Vietnam Yang Mulia Vulti Anzuan Wakil Perdana Menteri Wakil pertama Perdana Menteri Federasi Rusia Yang Mulia Deniz Manturov Wakil Perdana Menteri Merangkap Menteri Pertahanan Qatar Dr. Khalid Bin Muhammad Al-Athiyah Wakil Perdana Menteri Merangkap Menteri Pertahanan Australia Yang Mulia Richard Marles MP Wakil Perdana Menteri Selandia Baru Yang Mulia Winston Peters Menteri Saya ulangi Wakil Perdana Menteri Sekaligus Menteri Transportasi Kerajaan Thailand Yang Mulia Surya Jungrung Rian Kit Putusan Khusus Dan Mantan Presiden Republik Federal Jerman Yang Mulia Christian Wolff Putusan Khusus Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Menteri Negara Urusan Luar Negeri Yang Mulia Adel Bin Ahmed Al-Jubeir Putusan Khusus Ternyata banyak juga ya Negara-negara sahabat Negara-negara tetangga Yang menghadiri Pelantikan Terpilihnya Presiden Prabowo Subianto Lumayan banyak ya Ada beberapa negara yang hadir ya Luar biasa ya Pak Prabowo ini Presiden Persatuan Emirat Arab Menteri Toleransi dan Koeksistensi Yang Mulia Sheikh Nahayan Mabarak Al-Nahyan Putusan Khusus Presiden Republik Arab Mesir Menteri Wakaf Yang Mulia Osama Al-Azari Putusan Khusus Presiden Turkiye Menteri Pertahanan Yang Mulia Jenderal Yassar Guler Putusan Khusus Perdana Menteri Kerajaan Britania Raya Dan Irlandia Utara Menteri Luar Negeri Yang Mulia David Lemmy MP Putusan Khusus Presiden Amerika Serikat Wakil Tetap Amerika Serikat Untuk PBB Yang Mulia Linda Thomas Greenfield Sekretaris Jenderal Muslim Council of Elders Yang Mulia Muhammad Abdul Salam Utusan Khusus Perdana Menteri Republik India Menteri Luar Negeri Yang Mulia Pabitra 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 Mar G. Herita Utusan Khusus Kerajaan Yordan Menteri Luar Negeri Yang Mulia Dr. Nancy Nam Ruka Utusan Khusus Perdana Menteri Jepang Mantan Menteri Luar Negeri Yang Mulia Komura Masahiko Utusan Khusus Utusan Khusus Presiden Dewan Menteri Republik Italia Wakil Menteri Pertahanan Mulia Matteo Perego Di Premnago Utusan Khusus Kanada Untuk Indo-Pasifik Utusan Perdana Menteri Kanada Yang Mulia Ian McKay Utusan Khusus Presiden Republik Perancis Utusan Khusus Perancis Untuk ASEAN Yang Mulia François Corbin Yang Saya Muliakan Seluruh Duta Besar Serta Perwakilan Negara-Negara Sahabat On Behalf Of the People Of Indonesia I would Like to Thank you For your Distinguished Presence You Honor Us By Coming All the Way In the Mids Of your Very Busy Spedule To Grace Us With Your Presence In Our Moment Of Constitutional Sovereignty Saudara-saudara Sekalian Beberapa Saat Yang Lalu Di Hadapan Majlis Yang Terhormat Ini Di Hadapan Seluruh Rakyat Indonesia Dan Yang Terpenting Di Hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Ta'ala Saya Prabowo Subianto Dan Saudara Ibran Raka Bumi Raka Telah Mengucapkan Sumpah Untuk Mempertahankan Undang-Undang Dasar Kita Untuk Menjalankan Semua Undang-Undang Dan Peraturan Yang Berlaku Untuk Berbakti Pada Negara Dan Bangsa Sumpah Sumpah Tersebut Akan Kami Jalankan Dengan Sebaik-baiknya Dengan Penuh Rasa Tanggungjawab Dan Dengan Semua Kekuatan Yang Ada Pada Jiwa Dan Laga Kami Kami Akan Menjalankan Kepimpinan Pemerintah Republik Indonesia Kepimpinan Negara Dan Bangsa Indonesia Dengan Tulus Dengan Mengutamakan Kepentingan Seluruh Rakyat Indonesia Termasuk Mereka-mereka Yang Tidak Memilih Kami Kami Akan Mengutamakan Kepentingan Bangsa Indonesia Kepentingan Rakyat Indonesia Di atas Segala Kepentingan Di atas Segala Golongan Apalagi Kepentingan Pribadi Kami Saudara-saudara Sekalian Tantangan Rintangan Hambatan Dan Ancaman Yang dihadapi Oleh bangsa Indonesia Di tengah Dinamika Dan Pergolatan Dunia Tidak ringan Saudara-saudara Sekalian Kita Faham Kita Mengerti Bahwa Karuniah Yang diberikan Oleh yang Maha Kuasa Kepada Kita Sungguh Sangat Besar Dan Sungguh Sangat Beragam Kita Memiliki Luas Wilayah Daratan Dan Lautan Yang Sangat Besar Kita Memiliki Kekayaan Alam Yang Sangat Besar Kita Mengerti Bahwa Sumber Alam Ini Terdiri Dari Sumber Sumber Alam Yang Sangat Penting Untuk Kehidupan Manusia Di Abad Ke 21 Dan Seterusnya Namun Di Tengah Segala Karuniah Tersebut Di Tengah Segala Kelebihan Yang Kita Miliki Yang Memang Membuat Kita Harus Menghadapi Masa Depan Dengan Optimis Tetapi Kita pun Harus Berani Untuk Melihat Hambatan Tantangan Tantangan Rintangan Ancaman Dan Kesulitan Yang Ada Di Hadapan Kita Saya Selalu Mengajak Saudara-saudaraku Sebangsa Dan Setanah Air Untuk Menjadi Bangsa Yang Berani Bangsa Yang Tidak Takut Tantangan Bangsa Yang Tidak Takut Rintangan Bangsa Yang Tidak Takut Ancaman Saudara-saudara Sekalian Sesungguhnya Sejarah Kita Adalah Sejarah Dengan Penuh Kepahlawanan Penuh Pengorbanan Penuh Keberanian Tidak Hanya Pemimpin Pemimpin Tapi Keberanian Rakyat Kita Menghadapi Segala Tantangan Bahkan Invasi Invasi Dari Bangsa Lain Saudara-saudara Sekalian Kita Faham Dan Kita Mengerti Bahwa Kemerdekaan Kita Bukan Hadiah Kemerdekaan Kita Kita Dapat Dengan Pengorbanan Yang Sangat Besar Saudara-saudara Sekalian Dan Kita Harus Faham Dan Ingat Selalu Pengorbanan Yang Paling Besar Adalah Pengorbanan Dari Rakyat Kita Dari Rakyat Kita Yang Paling Miskin Wong Cilik Yang Berjuang Yang Memberi Makan Kepada Pejuang-pejuang Janganlah Kita Lupa Waktu Kita Perang Kemerdekaan Kita Tidak Punya Anggaran Kita Tidak Punya APBN Pasukan Kita Tidak Digaji Siapa Yang Memberi Makan Kepada Kita Yang Beri Makan Adalah Para Petani Di Desa Desa Yang Berimakan Adalah Pala Nelayan Yang Berimakan Adalah Para Pekerja Terus Menerus Mereka Yang Mendirikan Republik Indonesia Sekarang Saya Mengajak Saudara-saudara Terutama Unsur Pimpinan Dari Semua Kalangan Dari Kalangan Sendikiawan Dari Kalangan Ulama Dari Kalangan Pemusaha Dari Kalangan Pemimpin Politik Dari Kalangan Pemuda Dan Mahasiswa Mari Kita Berani Menghadapi Tantangan Tantangan Tersebut Saudara-saudara Sekalian Tantangan Yang Besar Yang Kita Hadapi Ada Yang Berasal Dari Luar Kita Tapi Harus Kita Akui Harus Kita Berani Mengakui Banyak Tantangan Banyak Kesulitan Banyak Rintangan Yang Berasal Dari Diri Kita Sendiri Ada Tantangan Tantangan Kesulitan Kesulitan Yang Terjadi Karena Kita Kurang Waspada Karena Kadang-kadang Kita Tidak Handal Handal Dan Tidak Piawe Dalam Mengurus Kekayaan Kita Sendiri Saudara-saudara Sekalian Marilah kita Berani Mawas Diri Marilah kita Berani Menatap Wajah Kita Sendiri Dan Mari kita Berani Memperbaiki Diri Kita Sendiri Marilah kita Berani Mengoreksi Diri Kita Sendiri Saudara-saudara Sekalian Kita Harus Menghadapi Kenyataan Bahwa Masih Terlalu Banyak Kebocoran Penyelewengan Korupsi Di Negara Kita Ini Adalah Yang Membahayakan Masa Depan Kita Dan Masa Depan Anak-anak Kita Dan Cucu-cucu Kita Kita Harus Berani Mengakui Terlalu Banyak Kebocoran Kebocoran Dari Anggaran Kita Penyipangan Penyipangan Kolusi Di antara Para pejabat Politik Pejabat Pemerintah Di semua Tingkatan Di semua Tingkatan Dengan Pengusaha Pengusaha Yang nakal Pengusaha Pengusaha Yang tidak Patriotik Janganlah Kita takut Untuk melihat Realita ini Kita Masih Melihat Sebagian Saudara-saudara Kita Yang belum Menikmati Hasil Kemerdekaan Terlalu Banyak Saudara-saudara Kita Yang berada Di bawah Garis Kemiskinan Terlalu Banyak Anak-anak Kita Yang berangkat Sekolah Tidak Makan Pagi Terlalu Banyak Anak-anak Kita Yang tidak Punya Pakian Untuk Berangkat Sekolah Saudara-saudara Sekalian Kita Sebagai Pemimpin Politik Jangan Kita Terlalu Senang Melihat Angka-angka Statistik Yang membuat Kita Terlalu Cepat Gembira Terlalu Cepat Puas Padahal Kita Belum Melihat Gambaran Sepenuhnya Kita Merasa Bangga Bahwa Kita Diterima Di kalangan G20 Kita Merasa Bangga Bahwa Kita Disebut Ekonomi Ke-16 Terbesar Di dunia Tapi Apakah Kita Sungguh-sungguh Faham Apakah Kita Sungguh-sungguh Melihat Gambaran Yang Bahwa Kemiskinan Di Indonesia Masih Terlalu Besar Apakah Kita Sadar Bahwa Rakyat Kita Dan Anak-anak Kita Banyak Yang Kurang Gizi Banyak Rakyat Kita Yang Tidak Dapat Pekerjaan Yang Baik Banyak Sekolah-sekolah Kita Yang Tidak Terurus Saudara-saudara Sekalian Kita Harus Berani Melihat Ini Semua Dan Kita Harus Berani Menyelesaikan Masalah Ini Semua Saudara-saudara Sekalian Saya Mengajak Kita Semua Marilah Kita Berani Melihat Kenyataan Kita Boleh Bangga Dengan Prestasi Kita Tapi Marilah Kita Jangan Tertegun Jangan Terlalu Cepat Puas Jangan Terlalu Cepat Gembira Dengan Menutup Mata Dan Hati Kita Terhadap Tantangan Tantangan Dan Penderitaan Saudara-saudara Kita Saudara-saudara Sekalian Kita Tidak Boleh Memiliki Sikap Seperti Burung Unta Yang Kalau Melihat Sesuatu Yang Tidak Enak Ia Memasukkan Kepalanya Dalam Tanah Mari kita Menatap Ancaman Bahaya Dengan Gagah Marilah Kita Menghadapi Kesulitan Dengan Berani Saudara-saudara Sekalian Marilah Kita Berhimpun Marilah Kita Bersatu Untuk Mencari Solusi-solusi Mencari Jalan keluar Dari ancaman Dan Bahaya Tersebut Saudara-saudara Sekalian Saya telah Mencanangkan Bahwa Indonesia Segera Suasem Padapangan Dalam Waktu Yang Sesingkat-singkatnya Kita Tidak Boleh Tergantung Sumber Makanan Dari Luar Dalam Krisis Dalam Keadaan Genting Tidak Ada Yang Akan Mengizinkan Barang-barang Mereka Untuk Kita Beli Karena Itu Tidak Ada Jalan Lain Dalam Waktu Yang Sesingkat-singkatnya Kita Harus Mencapai Ketahanan Pangan Kita Harus Mampu Memproduksi Dan Memenuhi Kebutuhan Pangan Seluruh Rakyat Indonesia Saya Sudah Mempelajari Bersama Pakar-pakar Yang Membantu Saya Saya Yakin Paling Lambat 4-5 Tahun Kita Akan Suas Sembada Pangan Bahkan Kita Siap Menjadi Lumbung Pangan Dunia Saudara Saudara-saudara Sekalian Kita Juga Harus Suasambada Energi Dalam Keadaan Ketegangan Dalam Keadaan Kemungkinan Terjadi Perang Dimana-mana Kita Harus Siap Dengan Kemungkinan Yang Paling Jelek Negara-negara Lain Harus Memikirkan Kepentingan Mereka Sendiri Kalau Terjadi Hal Yang Tidak Kita Inginkan Sulit Akan Kita Dapat Sumber Energi Dari Negara Lain Karena Itu Kita Harus Suasambada Energi Dan Kita Mampu Untuk Suasambada Energi Kita Diberi Karuniah Oleh Tuhan Maha Besar Tanaman-tanaman Yang Membuat Kita Bisa Tidak Tergantung Baksa Lain Tanaman-tanaman Tanaman-tanaman Seperti Kelapa Sawit Bisa Menghasilkan Solar Dan Bensin Kita Juga Punya Tanaman-tanaman Lain Seperti Singkong Tebu Sagu Jagung Dan Lain-lain Kita Juga Punya Energi Bawah Tanah Geotermal Yang Cukup Kita Punya Batu Bara Yang Sangat Banyak Kita Punya Energi Dari Air Yang Sangat Besar Saudara-saudara Sekalian Pemerintah Yang Saya Pimpin Nanti Akan Fokus Untuk Mencapai Suasabada Energi Kita Juga Harus Mengelola Air Kita Dengan Baik Alhamdulillah Kita Punya Sumber Air Yang Cukup Dan Kita Sudah Punya Teknologi Menghasil Menghasilkan Air Yang Murah Dan Yang Bisa Memenuhi Kebutuhan Kita Saudara-saudara Sekalian Juga Semua Subsidi Bantuan Kepada Rakyat Kita Yang Masih Dalam Keadaan Susah Harus Kita Yakin Subsidi Subsidi Itu Sampai Kepada Mereka Yang Butuhkan Kita Harus Berani Meneliti Dan Kalau Perlu Kita Robah Subsidi Itu Harus Kepada Langsung Keluarga Keluarga Yang Membutuhkan Itu Dengan Teknologi Digital Kita Akan Mampu Sampai Subsidi Itu Sampai Kesetiap Keluarga Yang Membutuhkan Tidak Boleh Aliran Aliran Bantuan Itu Tidak Sampai Ke Mereka Yang Butuh Sudara Sudara Anak Anak Kita Semua Harus Bisa Makan Bergisi Minimal Satu Kali Sehari Dan Itu Akan Kita Lakukan Dan Itu Bisa Kita Lakukan Sudara Sekalian Selain Itu Menjamin Melindungi Mereka Yang Paling Lemah Untuk Mencapai Kesejahteraan Sejati Kemakmuran Yang Sebenarnya Kita Harus Melakukan Hilirisasi Kepada Semua Komoditas Yang Kita Miliki Nilai Tambah Dari Semua Komoditas Itu Harus Menambah Kekuatan Ekonomi Kita Sehingga Rakyat Kita Bisa Mencapai Tingkat Hidup Yang Sejahtera Seluruh Komoditas Kita Harus Bisa Dinikmati Oleh Seluruh Rakyat Indonesia Saya Sudah Katakan Kita Berani Menghadapi Dan Memberantas Korupsi Dengan Perbaikan Sistem Dengan Penegakan Hukum Yang Tegas Dengan Digitalisasi Insya Insya Allah Kita Akan Kurangi Korupsi Secara Signifikan Tapi Ini Harus Kita Lakukan Seluruh Unsur Pimpinan Harus Memberi Contoh Ingarso Sing Trodo Saudara Saudara Sekalian Ada Pepatah Yang Mengatakan Kalau Ikan Menjadi Busuk Busuknya Mulai Dari Kepala Semua Pejabat Dari Semua Eselon Dan Semua Tingkatan Harus Memberi Contoh Untuk Menjalankan Kepimpinan Pemerintahan Yang Sebersih Persihnya Mulai Dengan Contoh Dari Atas Dan Sudah Itu Penegakan Hukum Yang Tegas Dan Keras Saudara Saudara Sekalian Semua Kita Percaya Dan Kita Yakin Kita Akan Punya Kekuatan Untuk Bisa Menghilangkan Kemiskinan Dari Bumi Indonesia Ini Sasaran Yang Berat Bahkan Banyak Yang Mengatakan Bahwa Ini Sesuatu Yang Tidak Mungkin Saudara Saudara Pemimpin Yang Berani Pemimpin Yang Baik Akan Terpanggil Untuk Menghadapi Yang Tidak Mungkin Dan Mencari Jalan Agar Yang Tidak Mungkin Kita Atasi Bangsa Yang Berani Adalah Bangsa Yang Bisa Bikin Yang Tidak Mungkin Menjadi Mungkin Sudara 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 Di Tengah Itu Cita Cita Yang Begitu Besar Yang Begitu Kita Idam Idamkan Kita Perlu Suasana Kebersamaan Kita Perlu Suasana Persatuan Kita Perlu Kolaborasi Kerjasama Bukan Cek Cok Yang Berkepanjangan Kita Perlu Pemimpin Pemimpin Yang Tidak Cacimaki Pemimpin Pemimpin Yang Arif Yang Bijaksana Yang Mengerti Dan Cinta Budaya Dan Sejarah Bangsa Sendiri Yang Bangga Dengan Adat Tradisi Dan Adat Bangsa Kita Sendiri Kita Dari Sejak Dalu Pemikiran Kandak Dan Racang Bangun Pendiri Pendiri Bangsa Kita Dari Sejak Awal Bangsa Ini Berdiri Kita Ingin Menjadi Bangsa Yang Berdemokrasi Kita Menempatkan Kedolotan Rakyat Setinggi Tingginya Dalam Dasar Negara Kita Pancasila Kerakyatan Merupakan Sendi Utama Dari Kelima Sila Yang Kita Junjung Tinggi Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Keminjaksanaan Dalam Permusyaratan Perwakilan Kita Mengendaki Kehidupan Demokrasi Tapi Marilah Kita Sadar Bahwa Demokrasi Kita Harus Demokrasi Yang khas Untuk Indonesia Demokrasi Yang cocok Untuk bangsa Kita Demokrasi Yang berasal Dari Sejarah Dan budaya Kita Demokrasi Kita Harus Demokrasi Yang santun Demokrasi Dimana Berbeda Pendapat Harus Tanpa Permusuhan Demokrasi Dimana Mengoreksi Harus Tanpa Cacimaki Bertarung Tanpa Membenci Bertanding Tanpa Berbuat Curang Demokrasi Kita Harus Demokrasi Yang menghindari Kekerasan Yang menghindari Adu Domba Yang menghindari Hasut Menghasut Demokrasi Kita Harus Demokrasi Yang sejuk Demokrasi Yang damai Demokrasi Yang Menghindari Kemunafikan Y Yang Enggits